Oke, buat Tara Apa nih yang bisa kita diskusikan Di sesi general ini Ada pertanyaan apa? Belumnya saya udah banyak polis pertanyaan nih Pak Lihat, 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 lihat Angkat, 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 angkat lagi Buset, banyak ya Oke, terus, terus Yang pertama itu Cara bedai undangan Interview yang falsu sama yang asli itu apa Pak? Karena sebelumnya kan saya apply kerja Di Bangu Amal Melalui website Saya tahu saja itu, kalau misalkan Dari bank resmi itu kan Melalui email ya, pengetahuan buat informasi Interview lanjutannya Sedangkan yang saya tahu itu Terakhir apply-nya itu Tanggal 31 Juli Saya apply itu tanggal 7 Dan ada WhatsApp itu tanggal 9 Juli kemarin Pemberitahuan informasi buat interview Nah itu saya bingung Pak Asli atau falsu ya Bentuk undangannya itu cuma WA doang Di email ada nggak? Nggak ada Pak WA doang Oke Kalau gitu Jawaban singkatnya soal Case nyatamu ini adalah Nanti aku lihat dulu ya undangannya ya Sama aku lihat lokernya Oke Aku jawab dulu Gimana cara ngebedain Loker asli-palsu Atau undangan asli-palsu? Atau dua-duanya? Undangan Undangan asli-palsu aja Sama undangannya Oke Satu Cara ngebedain Undangan asli atau Palsu Oke Nah sekarang aku Ngomongin soal Yang palsu aja dulu nih Yang aslinya kan luas Nah lebih gampang Nyebutin Palsu-palsunya Di luar yang palsu Ya asli Satu Undangan kerja palsu itu Biasanya muncul Saat kita tidak melamar Gitu Mereka akan mengandalkan Message-mess Broadcast Kayak gitu ya Broadcast langsung Untuk menyasar siapa Menyasar orang-orang Yang hanya mengandalkan Ingatannya Saat melamar kerja Jobseeker itu Sehari itu Bisa ngirim lamaran banyak Itu sehari Lah seminggu Sebulan Nah Sebagian Lowongan kerja palsu itu Dia itu Ada yang Namanya itu Bener-berbeda Dengan perusahaan asli Ada yang ngaku-ngaku Dia di perusahaan asli Misalnya ada perusahaan Bagus Pertamina Ada yang ngaku-ngaku Jadi Pertamina Ini kan Bener-bener Kayak ngaku-ngaku Jadi perusahaan asli Tapi Di luar sana Ada juga Locker palsu Yang nama perusahaannya Itu kita Tidak familiar Nah Di antara Nama-nama Locker palsu Yang undangannya Kita tidak familiar Eh salah Di antara Undangan palsu Yang namanya Kita tidak familiar Itu ada yang Namanya Dimirip-miripin Sama yang asli Misalkan Namanya PT Apel Anggur Jeruk Terus tiba-tiba Nanti ada Namanya PT Apel Anggur Jambu Namanya Itu mirip-mirip Banyak Ada kata Biasanya Yang paling sering Dipalsuin Ada kata Logistik Apa Logistik Apa Ini perusahaannya Terus apa Oto parts Misalkan Kayak gitu Gitu Apa Apa gitu Pokoknya nama-nama Ada istilah-istilah yang Banyak sekali Perusahaan yang Menggunakan Kata itu Nah Kenapa kok Mereka tetap Berhasil nipu Nah contohnya Misalnya aku job seekernya Yang tadi ya Asal apply-apply Gak direkap Gak punya kebiasaan Gerekap Akhirnya kayak Wah aku ada udangan nih Dari ini Misalkan tadi Yang ini logistik gitu Aku ngelamar gak ya Cari Di History email Gak ada Cari di story link in Gak ada Di story job street Gak ada Di mana-mana Gak ada Akhirnya kan dia pake Ingatan-ingatan Yang dicocok-cocok kan Cocok logi lagi Kayaknya waktu itu Melamar deh Ada logistik-logistiknya Kayaknya ini deh Nah gitu Paham kan Jadi mereka itu Akan menyerang orang ini Dan mustahil Orang-orang yang Biasa nge-rekap locker Itu Bisa kena Locker-locker Tipe Palsu Tipe receh Begini Gitu Kalau ngandalin ingatan Makanya kita harus punya Kebiasaan Recap locker Yang kita lamar Kalau udah direkap Enak Jadi yang ada di email Yang dimana-mana Recap Jadi satu di Excel Kita punya spreadsheet Begitu ada undangan Kita lupa Gak ada Oke cuekin Iya cuekin aja Gak ada Gitu Enak Gitu ya Jadi ciri paling gampang Undangan palsu Itulah undangan Yang gak kita lamar Nomor satu itu Yang nomor dua Biasanya undangan kerja palsu Itu adalah Undangan kerja yang Masuk ke kita Dengan cara yang Tidak wajar Pertama Caranya itu Pemaksaan Jadi tiba-tiba Kamu Dapet email Tapi kamu gak notice Tiba-tiba ada WA atau SMS Baru saja kamu Mengirimkan ini Silahkan Atau buruan Silahkan cek Melalui email Gini Keburu Ininya Kuotanya habis Atau gimana Pokoknya ada Kayak gitu Desekan-desekan gitu Gitu Gak wajar Atau kita cek email Isinya cuma Lampiran Jadi undangan kerja palsu Kadang bentuknya Itu file PDF Jadi ada bentuknya Artikel Teks Biasanya itu Akan muncul Ke WA Tapi kadang Ada undangan palsu Bentuknya itu File-file PDF Dan aku sering bahas ini Kamu nanti belajar Dari channel Youtubeku Blue Cup playlist Youtubeku Disitu ada playlist Contoh undangan kerja palsu Aku membahas Perusahaan swasta BUMN yang gede-gede Yang Ya pihak bertanggung jawab Tidak bertanggung jawab Tadi itu Ngaku-ngaku Jadi PT-PT gede Pura-pura jadi Astra Pura-pura jadi Pertamina Pura-pura jadi BPJS Pura-pura jadi Kalten Primacol Dan lain-lain Itu udah aku bahas Di Youtubeku itu Sekali kamu nonton Beberapa video Udah langsung Kamu langsung menguasai Nanti kalau ada undangan Bentuknya PDF gini Udah kamu udah punya sensenya Nanti di Aku kasih linknya Gitu Jadi kadang Undangan itu masuk Dengan cara tidak wajar Tadi ada yang pemaksaan Ada yang tiba-tiba Ada lampiran Gak ada subjek Gak ada apa-apanya Kayak gitu Itu udah jelas Palsu Ya kan Terus habis itu Apalagi Aku bagi jadi dua nih Karena biasanya Palsu tuh Kalau gak lewat WA Lewat email Gitu Aku ngomong yang umum dulu Dari alamat itu ya Pak Alamat emailnya Oh ya Alamatnya dari kantor itu Nah gini Kalau ngomongin soal alamat Berarti ini kita akan Ngarah ke yang WA dulu ya Contoh undangan kerja palsu Yang ada di WA Itu pertama Infonya berlebihan Jadi undangan kerja itu Biasanya tuh Infonya tuh secukupnya Tapi disitu tuh Infonya berlebihan Misalkan infonya berlebihan itu apa Satu Ada rute-rute Lewat sini Naik ini Naik ini Ya terserah Gue mau naik helikopter Jadi atas aku gitu Ya kan Ya terserah gitu Emang kamu tau Aku mau dateng dari mana Ada rute-rute gitu Itu jelas nomor satu itu Nomor dua Info berlebihannya adalah Di bagian atas Itu ada kayak Nomor lampiran hal Atau Di atas itu ada Website perusahaan Maps perusahaan gitu Jadi langsung disediain Tapi ditaruh di atas Biasanya Aku gak ngomong selalu ya Tapi biasanya kayak gitu Kenapa? Karena kita Diarahkan jangan Googling sendiri Kita nyari website Kalau kita nyari di Google Pasti gak ketemu Tapi kita diarahkan Untuk ngeklik itu Jadi website ini Biar kita klik itu Jadi kita akan ngerasa Oh ini websitenya Kadang-kadang website Pake wibli.com gitu Mungkin kamu tau Udah pernah liat gitu Ada wibli W-E-E-B-L-Y gitu Wibli.com gitu-gitu Dan lain-lain lah Macem-macem Terus ada lokasi Kenapa lokasi? Karena kita cari di Google Gak ketemu Meragukan Malah ada orang yang Ngebantu kita Jobseeker yang mungkin Udah pernah ketipu Atau memperingatkan Di kolom Ulasan Google-nya gitu Tapi kita diarahin Untuk ngeklik disitu Ini contoh info berlebihan Yang nomor dua Info yang berlebihan Nomor tiga Biasanya tuh Undangannya tuh Psikotest Wawancara kerja Sekaligus pembagian Wilayah kerja gitu Mungkin kamu akan baca Istilah-istilah kayak gitu Atau kadang interview Sekaligus pembagian Wilayah kerja Buat apa? Gak make sense Gak ada undangan Kayak begitu Aku ngeliat itu Gak cuma sekali dua kali Udah ratusan kali Aku punya grup loker Selama ini Dan itu dari dulu ada Gitu Tau berarti orangnya Sama-sama kali ya Gitu Atau mereka satu pagi yuban Gitu Gak tau Jadi itu info-info Berlebihan Kayak gitu Terus info lain yang jelas Banget adalah apa Suruh bawa materai Dari awal Jadi silahkan Bawa ini Tapi kalau di dalam situ Ada tulisan materai Hati-hati Gitu Kalau udah bawa materai Itu berberdeh Gitu Gak usah didatengin Aku takutnya Orang-orang ini tuh Mereka bisa Nemuin celah-celah hukum Gitu Kalau udah ada materai Gitu Jadi grup lokerku Udah pernah ada yang cerita itu Dimintain duit Dan lain-lain Gitu Hati-hati Karena undangan kerja Ngapain gak disuruh-suruh Bawa itu Terus sekarang yang kasus Lagi rame itu Pelamar kerja Datanya malah dipakai Untuk pinjol Kalau kamu tau Gitu ya Di berita Itu sebenarnya Konyol juga sih Tapi itu buat hati-hati Bisa Kalau kita ngeliat kasus itu Itu kan kasusnya Suruh nyerahin KTP Sekaligus HP-nya diserahin Gitu Nah ini kan sebenarnya Gak penting sih Tapi masku Data pribadi itu Jarang banget diminta Di awal Jadi Data pribadi yang terlalu detail Gitu loh Gitu Jadi di contoh undangan itu Biasanya tuh Orang tuh Kita kan ngerasa Kok dia berfokusnya Kemana gitu Terus disitu Kadang ada bahasa-bahasa Yang silahkan bisa disusulkan Silahkan ajak rekan-rekannya Begini gitu Terus kadang ada Biaya-biaya Biaya administrasi Akomodasi Membership ini itu Ntar dulu deh Itu corot-corot aja deh Gitu Walaupun kadang Suka ada ya Beberapa temen yang di daerah Tentu yang Ada lewat Suatu Lembaga gitu Yang harus ada biaya membership Gitu-gitu Aku no comment soal itu Gitu Disini aku ngomongin Biaya yang Itu tuh loker palsu Gitu Itu suka ada Gitu Silahkan datang Di antara jam sekian Sampai sekian Diutamakan yang lebih dulu Gitu-gitu Adanya kayak gitu Kadang ada bahasa Intimidatif kayak Kesempatan tidak datang Dua kali Silahkan gini Aku kayak ngakak gitu Gitu Terus kayak gitu Langsung kayak Ini ada ini Fasilitas ini Terus gaji-gaji Job deskripsinya tuh Terlalu umum Gajinya luar biasa Wuh Gitu Bayangin aja Itu udah jelas-jelas Itu palsu Konteks disini Aku masih bahas Yang di WA ya Biasanya ya Panjang gitu Nah Baru nanti Kalau soal lokasi Kadang kamu akan Menemukan bahwa Lokasi ini tuh Beberapa loker palsu Itu lokasi memang Disitu-situ aja Tapi beberapa lokasi tuh Kadang pindah-pindah Dan menurutku tuh Kayak orangnya timnya Sama kali ya Mungkin ya Atau pindah-pindah ya Gitu Aku gak bilang Kalau lokasi di Ruko Itu pasti palsu Enggak Aku pernah interview di Ruko Asli perusahaan gede Gitu Tapi maksudku adalah Kenapa kok aku Gak pernah Mungkin di luar sana Ada yang bilang Jangan dateng ke lokasi Di Ruko-Ruko Karena aku pernah namain Ruko-Ruko ya asli Gitu Tapi memang Sebagian yang nipu-nipu Tadi tuh Yang you know Dimintain duit aneh-aneh Gitu-gitu Entah buat seragam lah Membership lah Apapun itu Memang lokasinya Kadang di Ruko Gitu Tapi aku gak bakal ngomong Di Ruko itu pasti palsu Kenapa Pertama Aku pernah nemuin Aku pernah ngalamin sendiri Di undang di Ruko Dan itu asli Dan yang kedua adalah Aku takutnya tuh Pemilik Ruko tuh Bukan penyewanya Jadi yang palsu itu Yang nipu itu adalah Orang yang nyewa Ruko itu Jadi owner dari Ruko itu tuh Gak ngerti Kalau sebenarnya tuh Tempat dia tuh Disewa sama penipu Gitu Makanya aku gak pernah bilang Di Ruko sini tuh Pasti palsu Gitu-gitu Enggak sih Tapi nanti Kalau makin sering Kamu dapet undangan Aneh Kamu akan ngerasa Eh ngarah ke alamat Itu lagi Itu palsu Gitu Udah biasa ya Pak Udah biasa Udah Jakarta Timur tuh ini Sini-sini Jakarta Pusat tuh Sini-sini Jakarta Barat tuh Sini-sini Udah hafal Udah hafal Udah hafal Dular kepala sendiri Ada yang pernah dateng Pernah ada di share di grup Kamu baru join Aku ada salah satu grup Dia cerita Saya udah datengin Di ruangan itu Ada banyak meja-meja Ada bilik-biliknya Ditanya gini gitu Mungkin beberapa bulan yang lalu Kalau kamu nanya Ada yang You know Dateng di sekap Dan lain-lain Dibawa ke lantai Berapa Itu real Ada udah ada Di tiktok Udah sampe FVIP Di grup Ada yang ngalamin Gitu Jadi udah pada cerita-cerita Kayak gitu Aku udah ada Itu udah ada dari dulu Aku harinya Gak ilang-ilang Gitu Tau deh Memang gak liat Diilangin apa gimana Ups Kayak gitu Itu tetep ada Kayak gitu Jadi yang penting itu Itu dulu Nah Kalau kita bilang undangan Lewat WA itu Pasti palsu Belum tentu Bisa juga Satu official WA nya Kedua Kadang lewat WA itu Misalkan rekrutmen-rekrutmen Wilayah Gitu Gak rekrutmen dari pusat Tapi rekrutmen dari wilayah tersebut WA Ya kamu harus stand back Kontak dan lain-lain Tapi nanti Kalau WA ini Ya balik lagi Aku harus lihat dulu Karena beda Gitu Kalau gak ada format-format tadi Kita gak bisa langsung bilang Ini pasti palsu Atau gimana Terus lokasi Gak sesuai dengan Lokasinya Gitu Jadi kita masalah lokasi itu Gue harus teliti ya Gitu Gak cuma sekedar Oh ada lokasinya Map itu perlu tuh Di zoom Sering kali aku menekan Map titiknya itu Di tengah lapangan Di tengah pobensin Di perempatan Di pinggir jalan Gitu Nah kalau aku palsu Kadang titiknya tuh Ngeblur gak jelas Terus kayak titik itu tuh Kayak baru ditandain Baru dibikin di google map gitu loh Gak ada ulasan dan lain-lain Gitu Terus kalau kamu lihat tuh Selain di zoom in Lihat ulasannya Setelah zoom in Dilihat ulasan Dilihat street view-nya Oh ini begini Begini gitu Kita bisa Kecek peta lewat street view-nya Enak Gitu Memang kadang Lokor-lokor palsu yang Ada di Tempat yang tadi Kesebut di ruku-ruku gitu Kadang nyari ruku yang Di street view tuh Gak bisa di zoom-zoom Gitu gak kelihatan Jadi kayak dari jauh banget gitu Udah gitu Gitu Lah tapi kalau aku salah identifikasi Gimana Ternyata itu undangan asli Tapi memang mencurigakan Gitu Aku selalu bilang Kamu melewatkan undangan Gara-gara salah nilai Gak apa-apa Karena paling gak Kamu punya journey-nya gitu loh Gitu Jangan menyesali satu undangan Yang akhirnya gak kamu datengin Padahal itu asli Tapi kamu ngerasin itu palsu Setelah kamu Salah identifikasi dengan masalah Loker masih banyak Santai Tapi paling gak kan kamu punya Pembelajaran disitu Gitu Ya kan Gitu Karena kita harus Sebelum saya udah nanya sih Sebelum saya udah nanya sih Pak Sama yang dari Visual Bangunan Nantai itu Karena Katanya emang lewat email Kalau misalnya kandidatnya Sesuai sama kualifikasi Oh yaudah Kalau udah itu udah jelas Udah tidak Bisa diganggu-gugat gitu Karena balik lagi Muhammad salah satu perusahaan Yang berreputasi bagus Gitu Jadi target incaran juga Makanya tadi Aku pengen lihat Undangannya itu Betuknya pdf Atau Teks aja Kalau teks aja Sebenarnya dari identifikasi Dari teksnya Kayak gimana Nanti kirimin ke aku ya Diverwatin ya Kayak gitu Boleh Pak Ya itu Itu nanti dikirimin ke aku Jadi itu contoh dulu Ini kita baru bahas yang Lewat chat WA Nanti ada yang lewat email Betuknya pdf Nah yang di pdf ini Balik lagi Pdf ini juga sama Tapi dia lebih frontal Kalau yang lewat WA Biasanya kan Ngarahin orang datang Ke suatu tempat Untuk Dateng Terus nanti Diomongin macem-macem Yang gak penting Terus akhirnya dimintain biaya Entah itu uang apa Uang apa gitu Kalau yang lewat pdf tadi Biasanya minta uang Untuk transfer Gitu Transfer itu Biasanya mintanya Untuk biaya Akomodasi Transportasi Penginapan Dan lain-lain Gitu Alasan Atau yang kedua adalah Yang ada baru nih Tahun 2024an ini adalah Minta biaya untuk Membership Zoom Gitu Jadi kalau ada juga pdf Nanti kamu mungkin Kalau kamu dapet Lockernya Atau nanti nonton di videoku tadi ya Di playlist Contoh undangan kerja palsu Ada yang Minta duit itu Untuk bayar 200 sekian ribu Hampir 300 ribu Untuk Membership Zoom Biar Zoomnya aman Tapi nanti kalau Zoomnya selesai Uangnya otomatis Dibalikin lagi ke kamu Kan konyol Gitu Kalau yang satu Kita yang sering pakai Zoom Zoom apa itu Kayak gitu Gitu Kalau yang tadi Yang satunya lagi Yang minta biaya adalah Biasanya disuruh transfer Biaya akomodasi Misalkan kamu dapet Undangan kerja palsunya sekarang Terus dikasih Waktu buat transfer Timernya itu maksimal Nanti sore Jam 5 sore Misalkan gitu Itu duitnya gede banget Itu sampai jutaan Dan sampai detik ini Kan yang ketipu Makanya aku bikin terus itu Ulasan soal file-file PDF ini Biar nanti kalau Harapanku tuh Kalau udah dapet undangan tuh Browsing dulu Terus videoku nongol gitu Karena kalau sekali paham Soal PDF ini Udah nanti mau Ganti-ganti nama Nggak masalah Karena loker palsu itu Sering Nggak cuma ganti-ganti tempat Tapi ganti-ganti nama Formatnya ya gitu-gitu doang Udah jelas Pokoknya kalau ada Kerugian finansial Transfer Ada kata reimbursement Mau ada pengembalian dana Ada bayar Gitu-gitu Udah kelihatan Gitu Nah Contoh undangan kerja Undangan kerja palsu ini Buat aku masih level receh Balik lagi ya Kemudian kalau kamu masih bingung Aku udah ngeliat Undangan kerja itu Yang palsu itu Yang range-nya itu Dari yang receh Sampai yang nggak masuk akal Tapi aku nggak bakal Ngebahas disini Sampai aku bilang Ini kalau ada yang kena gini Gimana gitu Itu ada gitu Gitu Tapi paling nggak yang receh-receh ini Kamu udah nguasai dulu Gitu Ya Contoh-contoh undangannya gitu Lalu apa yang harus Aku langsung lanjut ke selanjutnya Lalu apa yang harus kita lakukan Pada saat kita memperoleh Suatu undangan tes Gitu Nah Sebelum ngomong ke situ Kita harus punya beberapa kebiasaan Kebiasaan pertama Selalu cari info Lockernya dulu Sebelum melamar Jadi begitu kamu lihat locker Nama perusahaannya nggak familiar Misalkan atau gimana Kau browsing dulu Karena kebanyakan orang kebalik Harusnya itu Cek keaslian Setelah yakin asli Baru ngelamar Nah kebanyakan orang Banyak sekali Terusnya di bloggerku Ngelamar dulu Begitu ada panggilan Kak Aga ini asli atau palsu Kak bantu cek asli atau palsu Kemarin sebelum ngelamar Gimana Kalau kebetulan itu palsu Terus datamu udah masuk Gimana Kalau disalahgunain Data bisa dijual belikan Dengan seenaknya Coba-coba Nanti kamu banyak Panggilan-panggilan telepon Pinjol-pinjol nggak jelas Jodi online Di teror ini itu Gitu-gitu Data udah masuk Jadi selalu dibiasakan adalah Nomor satu tadi ya Cek dulu keaslian lockernya Baru ngelamar Yang nomor dua Biasanya rekap Merekap setiap locker yang dilamar PT Nama perusahaannya Misal tanggal berapa Nama perusahaannya apa Bikin kolom gitu Terus Lamar posisi apa Dapat lockernya dari mana Ngirimnya via apa URL sumber lockernya apa Terus keterangan gitu Nomor satu Tanggal Misal 12 Juli 2024 PT-nya PT Pertamina Terus Misal Pertamina Hulu Energy Misalkan Terus Dapat lockernya dari mana Katakanlah link in Ngirimnya via apa Via email URL-nya mana Ini URL lockernya tuh Set Keterangan Baru mengirimkan dokumen Pertanggal 12 Juli Selalu digituin Direkap Capek gak Ya capek Jadi satu-satu Tapi gak masalah Gitu Aku ngomong begini Karena aku pernah Lakuin ini Saat aku jadi fresh graduate Aku sehari 70 lamaran Perde Gitu Tapi aku Aku masih bisa nge-rekap Gitu Nanti aku kasih tau Caranya gimana Biar bisa banyak Rata-rata teman-teman Di grup locker itu 20-30 lamaran Gitu Nah kamu Kalau sehari cuma satu Sehari cuma dua Buang-buang waktu namanya Gitu Nanti aku kasih tau Caranya gimana Gitu-gitu Apalagi kalau Risa sebimbingan Gitu Gak ada yang namanya Ngirim lamaran Kok cuma dikit Locker tuh banyak Asal masing-masing sumber Locker cara Makanya bener Itu locker-locker tersembunyi Itu akan muncul Kalau enggak ya Locker cuma segitu-segitu aja Gitu Karena kamu hanya terpaku Sama locker Beredar di permukaan Gitu Gitu Nah Hal-hal yang semacam itu Yang harus dilakukan Kita balik lagi Ke locker palsu ya Kayak gitu Jadi Balik lagi Kalau udah Kebiasaan kayak gitu Balik lagi Begitu ada undangan Cross check Cek secara mandiri dulu Cek di website-nya Cek di sosmed-nya Cek di maps Cek di get contact Cek di sini Kalau masih gak yakin Tanya sama orang Tutor, mentor Seniormu siapa Kayak gitu Dan hati-hati juga Kalau dapet locker Tiba-tiba yang di-share itu Link Google Drive Gitu Eh link Google Drive Link Google Form Gitu Kamu harus tau Itu form-nya berasal dari mana Kan gitu Atau yang lain Misalkan ada locker Kadang tuh ada tuh Orang kena Dapet locker palsu tuh Dapet dari temennya Atau saudaranya Eh ini PT ini lagi buka nih Ini coba Nah gara-gara dapet dari temennya Gak di cross check dulu Ternyata itu palsu Wah aku sering banget Memang itu Iya Gitu Karena gini ya Kita ngomongin Distribusi info locker ya Info locker itu Distribusinya tuh Ada sumber primer Ada sumber sekunder Sumber primer ini adalah Setiap sumber info locker Yang berasal langsung Dari perusahaannya Misalkan dari website resminya Sosmet resminya Job portal Terus misalkan apa ya Job fair Gitu Atau kadang dipasang di Bender atau Sepaduk di depan PT-nya Gitu-gitu Itu sumber yang langsung dari Perusahaannya Itu sumber resminya Atau di share Di akun linkin pribadinya sih HRD gitu Pokoknya yang berasal langsung Dari perusahaan ini Sumber resminya Yang pertama Circle pertama Ada namanya circle kedua Circle kedua ini repost Repost dari sumber utama Repost ini termasuk Grup gue aku Itu repost Mungkin kamu ada Grup-grup telegram Biasanya itu ada repost Kadang-kadang ada di Instagram-Instagram tuh Info locker mana Locker sini Locker sini Locker sini Gitu-gitu Itu juga repost Nah Saat Atau kamu dikasih sama temenmu Dikasih sama siapa Saudaramu Gitu-gitu Itu seripost Pada saat kamu dapet Locker repost Ya dia harus di cross check Ke yang utama Paham gak Gitu Jangan langsung gini gitu Iya betul Nah kalau yang di grup gue Aku mah aku tiap hari Cek satu-satu Sebelum aku nge-share ke grup Karena kamu belum tau Mungkin Sebelum aku nge-share ke grup Aku terus cek satu-satu Setelah aku yakin itu Asli Baru aku satuin Aku share Makanya enak banget Dimanjain yang ada di grup locker ku Udah gak perlu mikir Ngecek-ngecek Gitu Tapi maksudku yang di luar sana Gimana Gitu Gitu Yang gak ngerti Gitu kan Selalu Merujuknya tuh kayak begitu Gak masalah kayak Dapet dari mana Dapet mana Nanti lama-lama Kamu akan punya journey Kalau kamu Punya kebiasaan Browsing dulu ya Ciri Lawangan kerja palsu Ciri Udahangan kerja palsu Kamu akan lihat Ini yang dua tadi Ini adalah Contoh yang Locker-locker palsu Yang biasanya akan muncul Dengan cara melamar-melamar Kayak biasa Dari Awal tahun 2023 Kemarin sampai sekarang Ada locker palsu yang lain Yang Locker palsunya ini tuh Locker palsu Pekerjaan remote Gitu Yang dua ini tuh Bukan kerjaan remote Dua ini kerjaan Di office Gitu ya Gitu Bukan Ini locker palsu Yang seolah-olah tuh Ngundang ke kantor Bener-bener kayak Kamu work from office Tapi nanti ada Locker palsu WFH Beda sendiri Nah itu kamu bisa Googling dulu Browsing Contoh Lowongan kerja palsu Freelance Contoh Lowongan kerja palsu Paruh waktu Contoh Lowongan kerja palsu Remote gitu Udah banyak yang ngulas Udah banyak jadi korban Di grup locker ku Ada anak yang ditipu tuh Satu koma berapa M Belum ada Satu minggu Aku tahu Ada satu temen Yang dia ketipu 280 juta Gitu gitu Dan locker palsunya ini Beredar di banyak tempat Ada yang beredar di Facebook Ada yang beredar di Instagram Ada yang di Google Ada yang di LinkedIn Gitu Di posting tapi di LinkedIn Gitu Gitu Jadi syaratnya mudah Kerja dari rumah Online Remote Kayak gitu Ngeklik-ngeklik Terus habis itu Dikasih tugas-tugas Mungkin kamu udah tau lah Kasih tugas-tugas Dikasih duit Kasih gini Nanti cari Dalam tanduk Misalnya Ke dana Ke Shopee Atau apa Ngaku-ngaku Kerja sama-sama mereka Padahal itu palsu Terus habis itu Punya akun Ada dana deposit Dananya deposit ini Masih Ngegantung Nggak bisa diambil Kalau mau ngambil Kamu harus nambahin nominal lagi Udah nggak bisa diambil Harus transfer lagi Iya Bener-bener habis Iya Ini contoh Udangan kerja palsu Kenapa? Karena sekarang Banyak orang Gara-gara covid sih sebenarnya Karena sebelum covid tuh Locker palsu tipe ini tuh Ada tapi nggak banyak Tapi makin kesini Locker palsu ini tuh ada Dan cukup banyak gitu Yang contoh Udangan Loan kerja Remote palsu Loan kerja freelance palsu Paruh waktu palsu Yang online-online Dan susah ngelacaknya gitu Karena kadang Kenapa kok susah ngelacaknya? Karena penipun yang kayak gini tuh Diarahnya tuh ke telegram Gitu Biasanya Di telegram itu Di dalamnya akan ada satu grup Yang Iya seolah-olah Orangnya banyak Padahal mungkin yang ngendaliin Bisa satu orang Kenapa kok ada kayak gitu? Di telegram ini digunakan Untuk apa? Memanfaatkan psikologi seorang Lewat testimoni Seolah-olah nanti Ada orang testimoni Eh iya nih aku udah ngelakuin Aku udah ditaraf segini Makasih ya Makasih ya Makasih ya Loan kerja yang nonjoli testimoni Itu mencurigakan Gitu Udangan kerja yang Nonjoli testimoni itu Sangat mencurigakan Kenapa? Ini kerjaan kasih testimoni Kalau perusahaan udah reputasinya bagus Ya bagus aja kan? Bener gak? Bener Testimoni otomatis muncul Bukan menggunakan testimoni orang Untuk Mencari testimoni lain Kayak gitu Nah itu bisa kayak gitu Nah dua tipe ini Jadi ada kerja Loan kerja palsu yang Work from office Yang dibagi jadi dua tadi ya Yang lewat email atau lewat WA Dua-duanya bisa Ngaku-ngaku jadi perusahaan terkenal Atau Ngaku-ngaku jadi perusahaan yang nama PT-nya pun Kita gak tahu Atau yang kerja online ini Gitu Yang kerjaan online ini yang Kita sendiri itu Ya kita gak kebiasa Padahal kita kalau mau pakai logika Gampang loh Wah aku dapet undangan Oke Nama PT-nya aku gak familiar Kamu udah browsing di mana-mana Mungkin kamu udah pernah ngalamin Aku cari di Google ya Kan logika bodohnya gini Harusnya Menemukan informasi soal perusahaan Itu harus semudah Menemukan info lockernya Paham gak? Menemukan website perusahaan Social media perusahaan Itu harus semudah menemukan lockernya Nanti mungkin ada suatu momen Atau kamu udah pernah Bahwa kamu browsing nama perusahaan Yang muncul tuh kayak Locker-locker-locker-locker-locker-locker-locker gitu Locker semua Pernah nemuin ya Nah itu kamu harus Ya liat Google gitu Isinya tuh kayak locker-locker yang diposting di Ya mungkin job portal apa Kita gak ngerti lah Atau kadang blog-blog gak jelas gitu Set Nah disitu kita bisa langsung mikir Kan harusnya menemukan info perusahaan Harus semudah menemukan info lockernya Nah ini aku googling Kok yang muncul info lockernya Semua Websitenya gak ada Sosmetnya gak ada Terus yang posting siapa Kan kalau kita mau mikir dikit kan Sebenernya kan gampang itu Gitu Ya gak gitu Itu mungkin kamu akan nemuin gitu Kayak gitu Ya itu adalah Gambaran umum ya Ini aku belum ngasih contoh tampilannya Kayak gimana Tentang cara ngebedain Dan gambaran lah Lewangan kerja palsu yang beredar itu Kayak gimana Gitu Mungkin juga nanti Ada variasi lagi yang keempat Yaitu Pelowongan kerja palsu Dari akun palsu di linkin Jadi di linkin itu Selain akun asli Itu ada akun palsu Gitu Akun palsu ini Tujuannya macem-macem Ada yang ngasih Locker palsu Yang lebih susah lagi Kenapa disini adalah Karena locker palsu itu gak diposting Tapi di DM-in ke kamu langsung Jadi yang tau pesan itu Cuma aku sama kamu Nah masalahnya Beberapa akun palsu Yang nge-share locker palsu itu Koneksinya banyak Ada yang udah followernya 5.000 7.000 Aku sering laporin Akun-akun palsu Locker-locker palsu Ke linkinnya langsung Biar linkinnya langsung Ngehapus akun itu Tapi kan aku bisa melakukan itu Gara-gara teman di grup locker Dapet pesan itu Setelah aku cek palsu Dan aku ambil tindakan Kan gitu Tapi kalau yang gak gimana Karena yang Di DM-in langsung Nah kalau di DM-in langsung Lewat link Iya Dia Orang akun palsunya Ngaku-ngaku jadi HRD Bikin lingkaran ungu Pura-pura kerja disini-situ Kan kita gak tau Ngelengkapin akunnya Ini kayak seolah-olah resmi gitu Jadi nanti kalau di DM Itu Nanti mungkin nanti akan Apa Kita akan responsisinya kayak Wih silahkan kirimkan sih Fikiran kirim Jangan impulsif gitu Bila yang nge-DM Kunjungi dulu akun orangnya Ini akunnya asli gak Meyakinkan gak Gitu Atau tiba-tiba Aku nge-DM kamu Nama siang butara Pernahal nama saya ini Bu Saya Melihat Anda sedang open to work Untuk posisi sekretaris Misalkan Boleh dikirimkan CV-nya Bu Untuk saya gini-gini Terima kasih pak informasinya Mau informasi Bisakah dikirimkan Website maupun Sosial media resmi Terkait dengan tawaran Anda Untuk saya pelajari terlebih dahulu Gitu Apakah langsung nge-send CV CV Bu Apakah Anda tertarik Untuk posisi sosial media spesial Bu Boleh minta nomor WA-nya Agar saya bisa jelaskan Terima kasih pak Untuk kesempatannya Mohon dijelaskan dahulu Melalui link-in ini Akan saya baca secara Saksama Ngapain buru-buru ngasih nomor WA Gitu-gitu loh Ya kan Jangan langsung aja pak Oh iya Gitu Jangan langsung main Send-send-send-send aja Gitu Karena tadi Kita gak ngerti akun itu Cuali kita udah ngunjungin Udah pasti kita liatin Kegiatannya Aktifiti dia Gimana di link-in Koneksinya Kelangkapan akunya Dan lain-lain Masih gak yakin Tanya sama orang dulu Ini akun kira-kira asli Atau gak Ini aku di DM Tawarin gini Kalau udah asli Baru lanjut Gitu Kalau enggak Ya enggak Harus Kayak begitu Mana macem-macem Gitu Celah digital Celah online itu Kita harus tahu Nah biar punya wawasan disitu Banyak baca Banyak baca Banyak sharing sama orang Gitu Lama-lama kamu tahu Oh modusnya tuh begini Kalau online Kalau offline tuh gini 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 Gitu Contoh locker palsu Atau udangan palsu disitu Itu bisa Nanti aku ceritain yang Tadi Ini masih Yang aku ceritain masih Dari 0 sampai 10 Ini masih level Di bawah rata-rata Harianku Gitu Beneran Karena yang aku Heddle itu udah yang Sampai yang gak masuk akal Kayak gitu Ya itu locker palsu semua nantilah Gitu Gitu Ya paham ya Gambarannya ya Kayak gitu Oke Mungkin ada pertanyaan tambahan Atau pertanyaan selanjutnya Boleh Habisin aja tuh Yang ada di catatan Kita bisa bikin zoom lagi Part 2 Part 3 Pengen nanya pak Kenapa ya pak Saya kan udah Ikut semua tahapan Request minute pak Tapi Staff Interview Oke Orang yang terhenti Di tahap interview Dia harus melakukan Evaluasi Di Dua hal Interview itu adalah Proses kamu Menyampaikan Suatu informasi Menyampaikan Informasi Baik itu interview HR User Panel interview Apapun bentuknya itu Panel yang rame-rame Gitu-gitu Sama aja Gitu Interview itu menyampaikan Informasi Maka kamu harus cek dulu Dari unsur menyampaikan Dan dari unsur Informasi ini Unsur informasi itu apa Semua yang ada disini Jadi setiap interview Kamu harus Di dalam sini tuh Kamu udah menguasai Empat hal Sebelum kamu datang Suatu interview Bahkan sebelum kamu Dapet panggilan interview Gitu Apa empat hal Yang harus ada Di dalam kepala Pertama Baca ulang CV Dan dokumen pendukungmu Gitu Jangan sampai Kamu yang ngalamin Pengalamannya sendiri Kamu sendiri yang nulis Di CV Atau di lampiran Atau di portofolio Tapi saat ditanya Yang berkaitan sama CV Jawabannya terlalu general Karena kadang Ada interview Yang harus didalemin Ya Jadi baca ulang CV Dan dokumen pendukung Yang kamu kirim ke mereka Yang kamu siapkan Nomor dua Riset soal perusahaan Lewat websitenya Sosmednya Berita Produk-produknya Testimoni orang di luar Dan lain-lain Mungkin kamu jadi Pemakai produknya Gitu Baya riset soal perusahaan Yang ketiga Riset soal posisi yang dilamar Walaupun kamu Berupah ngisi posisi itu Di perusahaan itu Di luar Pasti kamu browsing bisa Di Youtube Kayak di Google Di chat GPT Apapun itu Tugas tahu jawabnya QPA-nya Skill yang harus dimiliki Gambaran kerjaan umumnya Gitu Dan yang keempat Adalah Tentang Pertanyaan interview Yang biasa muncul Jadi kamu Bisa belajar Pertanyaan-pertanyaan interview Dari orang-orang Yang udah pernah interview Sebagian orang Yang udah pernah interview Mereka berbaik hati Untuk berbagi lewat Berbagai media Gitu Artikel dan lain-lain Kamu di Youtube Kau juga bisa Tadi selain ngecek playlist Contoh udahan kerja palsu Youtube Kau buka aja Playlist test interview Itu aku bikin 62 63 60 scan video Belum aku tambahin lagi Kamu belajar sama pertanyaan interview yang biasa muncul Jadi nanti kalau dapet pertanyaan yang Sama atau mirip Kamu udah punya referensi Nah menyiapkan tadi yang berkaitan dengan baca ulang dokumenmu Riset perusahaan Riset soal posisi Dan familiar sama pertanyaan interview yang biasa muncul Itu baru 50% Baru sini doang Tadi menyampaikan informasi Ini dari sisi Informasinya doang Kalau informasi udah kamu pegang Udah megang 50% Artinya Kamu sudah mengantisipasi kemungkinan gagal Gara-gara Nggak bisa jawab secara optimal Karena kurangnya informasi Atau topik yang akan disampaikan Tapi yang 50% ini unsurnya apa? Menyampaikan informasi Informasi udah sekarang dari sisi menyampaikan Kamu harus bener-bener melatih ngomong Interview itu ngomong Mau lewat telepon Mau lewat video conference Mau walk in langsung Selalu menyampaikan Disitu berkaitan sama komunikasi Gimana caranya kamu meyakinkan orang lain Untuk yakin sama yang kamu omongin Nah komunikasi ini unsurnya dua Ada yang sifatnya itu verbal dan non-verbal Verbal itu yang berkaitan sama bunyi, suara, huruf gitu-gitu Kamu bener-bener harus latih itu Bener-bener yang harus dilatih disitu Yang secara verbal Mau jadi volume, artikulasi, aksentuasi, diksi, dan lain-lain Macem-macem gitu Kemudian dari sisi komunikasi non-verbalnya Non-verbal itu mulai dari ini Ekspresi Wajah itu wajib senyum Mata itu eye contactmu gimana Gestermu gimana Gestert tangan Kemudian apalagi Gestert badan Goyang-goyang depan belakang Goyang kanan kiri Dan lain-lain gitu Dan lain-lain gitu Itu dinilai semua Kemudian kalau udah menguasai ini Artinya kamu sudah Mengantisipasi Meminimalisasi kemungkinan gagal Gara-gara kurangnya kemampuan komunikasi Nah persiapan dari unsur menyampaikan Dan informasi ini harus balance Jangan sampai Orang itu menyampaikan Informasi itu lebih tinggi dari menyampaikan Nah biasanya kalau Informasi lebih tinggi dari menyampaikan Kamu kebanyakan belajar interview Cuma nonton 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 Baca 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 Tapi prakteknya sedikit Kalau kayak begini Kemungkinan nanti Apa Kendalanya Aku tuh tau loh Aku tuh mau ngomong apa Tapi ngomongnya kok belibet ya Kayak nyusunya tuh susah Iya pak Karena Mulutmu Tidak bisa mengikuti Kecepatan otakmu Karena Kamu Melatih ini mulu Ininya kurang dilatih Simpelnya gitu Gitu Kamu bilang bener pak ya Berarti nanti butuh ke situ Gitu Gitu Atau Jadi informasi itu dilatih terus Daripada menyampaikannya Tapi nanti kadang bisa kebalik Menyampaikan itu Lebih dilatih daripada informasinya Nah ini biasanya sering terjadi sama Orang-orang yang banyak pengalaman ngomong di luar sana Merasa udah kebiasa banyak ngomong Udah kebiasa ketemu banyak orang Interview Bacanya cuma Ya sekilas-sekilas Abis itu datangin interview Biasanya keluhannya adalah Kak aku perasaan udah bisa jawab semua pertanyaan deh Tapi kok tetap gak lolos Kenapa ya Kenapa? Karena dia sangat menikmati kemampuan komunikasi dia Sampai jawabannya gak tepat Dia Tidak sadar Gitu Karena dia sangat menikmati Menyampaikan tadi Akhirnya jawabannya apa? Terlalu umum Jawabannya Terlalu diplomatis Padahal di interview itu butuh didatlemin Diginiin Bedanya kamu sama anak SMA-SMK apa? Bedanya kamu sama anak Diploma apa? Malah ngomongnya terlalu general Ditanya apa? Jawabnya apa? Sehingga itu kemungkinannya disitu Walaupun nanti ada faktor eksternal ya Yang hal-hal misalnya tiba-tiba kayak Kendala perangkat Sinyal Kereta telat Gitu Terus ada yang ketinggalan Nah itu di luar ini Tapi paling gak ini yang harus dikontrol dulu Paham kan? Gitu Kalau dua hal ini bisa balance Minimal kamu udah mengantisipasi kemungkinan Gagal gara-gara Kurangnya kemampuan menyampaikan Atau kurangnya pemahaman informasi Gitu Mulut ini Akan lancar saat kamu udah selesai Di pikirannya Gitu Kalau di pikiran ini belum selesai Mulut belum selesai Tapi sebenarnya sama aja Ini tuh bisa dibagi Belajarnya tuh masing-masing Menyampaikan ada informasi tadi Nah pada saat kamu ngomong bahwa Iya sih kak aku Kadang tuh aku tahu harus ngomong gimana Tapi ngomongnya itu belibet Atau kadang aku tuh tahu harus ngomong gimana Saat udah selesai interviewnya Itu sama Berarti kurang praktek Kurang latihan dengan benar Kayak gitu Gak apa-apa Nanti kamu akan Aku ajarin ke arah sana Bisa gak bisa banget Gitu Tapi sampai sini Gambaran umumnya paham ya Paham Oke Oke Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai